Menimbang bahwa terkait dengan Bansos, pemohon mendalilkan adanya pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap dibacakan, diucapkan. Kebijakan demikian menurut pemohon melibatkan struktur pemerintah dari level atas hingga level bawah dengan cara-cara sebagai berikut, dan seterusnya angka 1 sampai dengan 14 dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P41, bukti P55, dan seterusnya dianggap diucapkan, serta ahli Fit Adrisson, Faisal Basri, dan Antoni Budiawan. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon demikian, termohon tidak memberikan tanggapan. Adapun pihak terkait menyatakan dalil demikian tidak benar dan tidak terbukti kebenarnya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait mengajukan alat bukti berupa PT 7 sampai dengan dan seterusnya dianggap diucapkan. Ahli Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari, serta saksi TP Aceh Hasan Sadili dan Haji Abdul Wahid. Bawasul menerangkan dan seterusnya dianggap diucapkan, dan mengajukan bukti PK 141 sampai dengan bukti PK 146, serta bukti PK 149 sampai dengan bukti PK 157. Untuk memperoleh keterangan yang lebih komprehensif mengenai Bansos, dan kaitannya dengan dalil-dalil yang disampaikan pemohon, Mahkamah memanggil empat menteri terkait Bansos, dan dimitai keterangan pada persidangan hari Jumat tanggal 5 April 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.